Intro Bangunan rumah potong hewan milik pemerintah kota Batam ke Pulauan Riau yang berlokasi di kawasan instalasi ternak Seitemiang dalam waktu dekat akan mulai difungsikan. Selama ini rumah potong hewan yang dibangun pada tahun 2011 tidak bisa dipergunakan karena kontrak pinjam pakai lahannya belum dikeluarkan oleh BP Batam. Sejak tahun 2011 rumah potong hewan ini terbengkalai meskipun semua sarana dan peralatan telah tersedia dengan lengkap. Selama ini untuk pemotongan daging segar terutama sapi yang dijual di seluruh kota Batam dipotong di tempat pemotongan hewan Seitemiang, Batam. Namun tempat pemotongan hewan yang terletak di belakang bangunan RPH pemerintah kota Batam ini belum dilengkapi dengan sarana pemeriksaan kesehatan dan dokter hewan. Mardanis, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Batam mengatakan sesuai undang-undang pemerintah daerah wajib menyelenggarakan rumah potong hewan. Untuk rumah potong hewan ini nantinya akan dijadikan unit pelaksana teknis yang akan bertanggung jawab terhadap kualitas daging hewan segar yang dijual di pasar-pasar kota Batam. Dalam waktu dekat kita akan meluncur rumah potong hewan atau RPH untuk menggantikan yang sekarang di tangan IPP tapi bukan RPH, namanya TPH, tempat pemotongan hewan. Nah sekarang sudah menemukan pertanakan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan rumah potong hewan, RPH. Maksudnya kita tambahkan RPH, RPH sudah siap. Cuman lahannya dulu kita sistem kontrak, perpanjangan kontrak. Lahannya kita pinjak pakai sama BP. Ini pula kontraknya sekian tahun. Ini sekarang lagi mati, tidak diperpanjang. Itu belum keluar. Kalau itu keluar, kita langsung segera lodging sehingga otomatis tempat memotongan hewan BP sudah ditambah alih ke RPH. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Peribrata TV Salam Peribrata Salam Peribata 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 Terima kasih.